Untuk kita buatkan bedingan, kita naikkan tanahnya supaya lebih efektif ya Lebih efektif, lebih baik tentunya dalam hal yang berkaitan dengan penanaman nantinya ke depannya Karena kalau turun hujan, dikhawatirkan gak tumbuh Karena airnya tergendang disini, sehingga diperlukan dinaikkan Kemudian baru kita akan mulsa ya Kita mulsa semuanya, insya Allah kita akan mulsa semuanya Tujuannya untuk supaya perawatannya lebih baik, lebih maksimal Dan tentunya juga membantu adanya di sektor pertanian ini Untuk mencegah gulma-gulma ini supaya tidak biar tumbuhnya Area yang sebelah sini, yang kami pijak, dari ujung sana sampai ke ujung sana Ini lebih ukurannya 37, tambah 37 berarti ya Sekitar 60-an Antara 70-60 lah ini Perkiraan dari sana ke sana ini antara 70-70 Nanti kita bisa mengetahui panjang pendeknya Itu kita akan bisa mengetahui dari hasil pembuatan bedengan yang sudah selesai Karena kita sistemnya adalah sistem borongan Per meter Per meter Kita borongkan kepada pihak pekerja yang ikut serta bergabung dengan kita Yang kita ajak untuk saat ini Satu meter itu 3.000 rupiah Jadi kalau semisalnya dari ujung sini ke sana ada 70 meter Ya tinggal kalikan Ya 3.000 dikali 70 meter Kalau yang sebelah sana sudah jelas Tiga 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 meter Tiga puluh tujuh meter Tiga puluh tujuh meter Berarti 3.000 dikali 37 meter yang sebelah sana Tinggal kita bayar orangnya Jadi bukan hitungan harian tapi Hitungan Apa Borongan Kemudian yang sebelah sana Yang sebelah sana Ada pun bedengannya itu Wujurnya Wujurnya atau menghadapnya Nah itu dari barat ke timur Itu beda Jadi yang sebelah sana agak ke sini Yang manjangnya ke sini Kemudian yang sebelah sana Manjangnya sebelah sana Nah sehingga Kita buat bedengan Ada tiga ya Ada tiga Macam jenis Yang sebelah sana Tomat Yang sebelah ini Ini cabai besar Ya Cabai besar Kemudian baru sebelah sana Cabai kecil Cabai kecil atau Biasa dipanggil cabai setan lah Nah seperti itu Ini sudah Progresnya sudah berjalan Lebih satu minggu lah ya Sudah berjalan Sudah berjalan Ada satu Dua orang yang sudah Melakukan Penataan Dan Pembuatan Bedingan Agar lebih Agar lebih Tertata Lebih baik ya Kedepannya Sudah berjalan Sudah berjalan Sudah berjalan Dan Untuk pembuatan Untuk pembuatan bedengan Sekitar Ya 6 bidding Badingan saja ini Iya Untuk pembuatan bedengan Karena Ini Cukup Lebar ya Sekitar Ada setengah hektare biaya yang kita kita butuhkan untuk lahan sekitar hampir satu setengah hektare ya hektaran lainnya ini pembuatan bedingan saja dari satu orang dua orang terus tiga orang satu orangnya masih belum datang insya Allah agak siang ya kalau kita perkirakan kalau kita spolasi perkiraannya itu bisa mencapai biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan bedingan itu sekitar enam juta betul ya enam juta ya sekitar enam juta kita hanya mesipulasi lah ya mesipulasi cuma kan kita akan apa namanya akan menjumlah per meternya tiga ribu itu tadi baru kalau kita meskulasinya menghitung ya spolasi lah selu keseluruhannya itu memakan biaya enam jutaan dari mungkin ada uang rokok ada uang kopi dan ya namanya pekerja kemudian juga ya seperti ini perkira serab durasid itu menghabiskan yang dihitung oleh serab durasid menghabiskan biaya sebesar enam juta belum tanam belum bibit belum obat dan belum pupuk dan perawatan jadi kalau disikulasi dari awal pembuatan bedingan kemudian mulsa pemasangan mulsa penanaman penyemayan penanaman kemudian juga perawatan dari obat-obatan dan pupuk ini jumlahnya bisa menghabiskan biaya sebesar 30 jutaan 30 jutaan bayangkan 30 jutaan ada orang yang bertanya kadang-kadang kita ini selaku kepala program yang ada di desa berdaya untuk menghidupkan ekonomi khususnya di sektor pertanian ini dari mana dananya kita hanya menjawabnya ya dari Allah itu dari Allah kita hanya menunggu mungkin ada hamba-hamba Allah yang dari pengusaha dari dermawan dari donatur-donatur yang yang aktif yang aktif misalnya yang pernah terlibat dulunya di sektor pendidikan kita memberikan informasi di sektor pertanian ini mungkin dari para sahabat-sahabat FB kemudian dan juga dari pengusaha dermawan hartawan dan para donatur mungkin ada yang punya ke